Intro 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 Saya tinggal sendiri di rumah Pocong itu nampakin wujudnya dengan bener-bener gak pakai takut bahkan saya saat sholat pun ditampakin pas depan sejarah saya jadi pas saya selalu hara sholat, itu pocong ngapain cuh pas diwujudin lah rame depan ada kanan ada, kiri ada, belakang ada semuanya ngewujud dan minta bagi bagi, udah saya minta itu aja bagi ini tanahnya, saya gak punya lagi ini udah hak saya tolong kamu jangan musik nah di pocong tambah marah tambah ninggi dia Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gue Fiko Fugara seperti biasa malam kali ini gue udah katakan narasumber lagi nih yang ingin berbagi kisah horornya ketika keluarganya dikirim atau disantet sama saudaranya sendiri yaudah di sebelah gue ada bang Farhan selamat malam bang Farhan selamat malam itu kejadiannya tahun berapa bang? itu kejadiannya itu bisa kita bilang itu dari 2013 pas SMP itu udah mulai disitu oke oke dan ini kan makan korban ya bang ya dan yang menjadi korban adalah sama Roma mama sampai meninggal ya meninggal bener dan itu kejadiannya di daerah mana sih bang? di daerah Batuang Partiga Condit iya betul nah ini kan yang ibaratnya dia ngirim sandet ya bang ya iya betul itu yang ngerasain abang juga kah? atau cuman orang tua abang yang sekeluarga kena semua iya betul oke oke dampaknya ke abang ada juga? dampak saya tuh sering banget tuh dari SMP ketindihan oh di rep-rep gitu ya? rep-repan bener-bener itu bahkan sampai sering banget manggil Ustadz tapi seringnya tuh banyak yang ngamang pan oke berarti udah sering udah sering banget konsultasi juga ya? konsultasi udah tapi bener-bener belum ada jalan korban dari 2013 itu sampai berapa? sampai sekarang masih ada? sampai semester semester 2 itu sampai bapak kemarin mau nikah itu pun tetep diganggu itu gangguannya mungkin banyak banget di rumah dan ternyata emang saudara sendiri yang tega-tega di luar nalar itu bener-bener itu di luar pikiran saya itu bener-bener ya yaudah bagi kalian nih yang penasaran dengan ceritanya bang Farhan tonton terus sampai habis jangan skip-skip dan bagi kalian nih yang pengen bercerita juga seperti bang Farhan bisa langsung klik link yang ada di deskripsi dan gue mau ngingetin bagi kalian yang udah nonton tapi belum subscribe klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horror ke kalian yaudah usah lama-lama lagi kisah tengah malam dimulai jadi gini itu tahun 2013 itu awal banget saya masuk NCMP di MTS nah itu kan sekolah saya dekat dari rumah awal kejadian itu awal kejadian itu jadi kayak ada persilisihan itu bentuknya kayak warisan yang bisa berbau harta lah pembagian rumah itu tanah jadi itu tuh kayak misalkan pihak si A ini gak terima sama pihak keluarga saya karena keluarga saya waktu itu bener-bener masih di bawahnya banget itu bener-bener posisinya sering buat di injek sama saudara yang lain karena emang waktu itu belum punya apa-apa sering banget kita dikirim kayak semacam model tuh kayak semacam kiriman kayak entah itu berbentuk bakun poci ataupun kayak semacam gunurwo itu sering banget ke rumah dan bener-bener yang hal yang paling di luarnya itu banaspati banaspati di atas rumah itu yang ngeliat siapa tuh? itu yang bener-bener liat tetangga tetangga? tetangga depan rumah ngeliat bener-bener depan mata itu kayak ada kayak ya kita positive thinking itu mungkin orang lagi bersinar karena dulu ada sarang tawar kan tapi yang gak logis itu bersinar ya harusnya kan dari sore gak mungkin dong tengah malem banget bersihin gitu gak mungkin ya dari situ kita mulai kayak ada rumor-rumor nih dari situ kejadiannya tuh udah mulai kayak misalkan saya lagi tidur itu pas lagi tidur awalnya itu kayak ya mungkin tidur biasa tidur saya kan sama mamah nih sama mamah tidurnya tidur sama mamah tuh kayak awalnya nyenyak-nyaknya tidur gitu kayak biasa aja tidur kayak tidur biasa Bapak tidur di bawah kan di lantai di tidur di bawah ya biasanya kayak misalkan kayak kita tuh ya bercanda-canda keluarga bercanda-canda kan pas tidur itu mamah dimimpiin datangin kelabang almarumah datengin dimimpin didatengin kelabang sama item tinggi kaki doang tapi kepala kaki doang dari ujung ke ujung tapi ada kepalanya udah itu udah wujudnya jadi kaki doang kaki doang bener-bener kaki menengok ke bawah gitu dimimpinnya almarum nih ya dimimpinnya almarumah waktu kejadian itu saya abis mamah dimimpin seminggu itu saya dimimpin gantian dimimpin tapi bedanya ini harusnya kan kalo di mamah kan tinggi ini enggak kalo saya tuh kaki doang tapi agak-agak sedeng-sedeng gitu tingginya gak begitu terlalu tinggi banget kalo mamah kan ngeliat sampe ngejulang ini kita setengahnya nah bedanya dia ngomong kalo dimimpin abang iya yang saya inget yang bener-bener gak bisa lupa sampe sekarang omongannya itu kayak kamu gak usah macem-macem ke sekeluarga kalo saya minta jangan ganggu haknya gak usah diganggu bener-bener saya dimimpin saya diginiin itu tangannya panjang banget setengah kaki dan bener-bener tuh saya di kerubungin kelabang dimimpin itu saya selang seminggu dimimpin gitu sampe saya nangis kejur namanya masih SMP kan masih kecil-kecil itu nangis kejur sampe bapak saya tuh gulak balik ke depan ke teras nangis bener-bener nangis sampe semingguan itu saya sakit itu sakit tuh panas tinggi kan tapi pas dibawa dokter gak ngomong apa suhunya normal tapi saya ngerasain bener-bener badan panas itu terus kaya kaya bintik merahnya cacar masih ada bekasnya tuh kaya kena cacar merah kan bapak gila mungkin menyakit biasa tapi pas dibawa dokter ya suhunya normal itu disitu bapak udah mikirin di luar di luar di luar ngalar lah ibaratnya mulailah pake cara sendiri cara sendiri buat kayak ya mungkin kayak kalau orang sana tuh ditaruh kayak kelapa air kelapa air kelapa yang bener-bener yang kelapa hijau ditaruh bawah yang kagetnya itu airnya berubah berubah dari apa? hitam kental dari hitam? hitam air saya berdua nyoba tidur sama mama tuh bapak tidur di teras depan sampai pagi dua-duanya saya mimpi buruk berdua mimpi buruk dua-duanya dan itu kelapanya juga teretak gitu kayak kepecah gini disitu kayak udah bapak udah ini udah gak bener udah gak bener ini begini udah gak bener yaudah akhirnya dipanggil orang pinter dipanggil ustad itu kebetulan dateng ustad temen bapak juga kan dateng temen bapak pun malah gak kuat malah bener-bener kayak ini saya gak sanggup menyerah dia ya? menyerah dia malah dia balik ke kebun malah dia yang dilawan kebun mana nih? kebun langsung ke rumah saya kan rumah saya kan belum masih kebun kosong dan sebelahnya itu rumah sama rumah nenek jadi rumah saya diapit sama dua rumah kosong ya udah lama oh gitu kanan kiri kosong iya betul kanannya kirinya kebun luas gede banget kosong bener-bener pohonan semua lebat sampingnya itu rumah nenek yaudah disitu saya mungkin kayak berpikir kayak ya Allah ini gimana caranya kok bisa kena kasus kayak gini kan dua minggu itu sering datangin kayak gitu dan temennya bapak ini pun nyerah akhirnya dateng lah orang tetangga yang punya kelebihan yang kadang suka mungkin ngerukia saya di rukia sama mama di rukia bener-bener di keluarin ya isinya tuh yang bersangkat kuatan segala macem dan kata orang-orang saya nangisnya tuh pun beda nangisnya nangis cewek ini saya boleh agak sedikit ngeluarin suaranya gak gak apa-apa jadi tuh nangisnya kayak kayak gitu itu bahkan ini saya belum pernah punya suara kayak ini sampai sekarang masih punya awalnya gara-gara itu iya padahal sih juga suara ini saya serak tapi buat suara kayak gitu saya bener-bener halus bahkan banyak yang gila kayak lu suaranya buat-buat kali saya berani sumpah saya gak pernah buat suara kayak gini tapi bener-bener ini suara gak pernah ada dari saya pas kejadian itu sekarang sampai sekarang ada suara kayak gini bahkan suara saya alus bener-bener halus kayak nangis gitu dan udah selesai di rukia nih saya sosoknya juga nangis perempuan itu sosoknya itu yang nempelin dua yang satu kunti putih yang nempok di pohon jambu depan rumah saya itu merah yang merah yang paling bahaya katanya nah yaudah dong akhirnya disitu bapak bilang ke saya yaudah bersihin aja deh cuman belum ada kepikiran buat tembok gaib belum ada kepikiran ya belum ada kepikiran disitu yaudah akhirnya di usahain gimana caranya Alhamdulillah tuh semenyak dirituin dua minggu kelar gak ada gangguan apa-apa saya naik ke kelas 3 SMP nih keulang lagi bedanya nih ke bapak bukan ke mama sama saya ke bapak nih yang kena ke bapak yang kena karena jadi waktu bapak balik kerja bapak betul kan dulu kan kerja kan di sedirman itu dia lembur karena dia kan kepala sekuriti jadi dia lembur di BUMN tuh di Persero dia lembur karena ada event waktu itu kan balik-balik bapak saya berak darah dia gak punya riwayat ambien gak punya riwayat ambien dan gak punya penyakit perut lampung itu gak punya pas balik-balik berak darah yang keluar tuh bener-bener darah bahkan sampai ditanya ini makan apa bapak ngejawab kita gak bapak gak makan apa-apa kan bapak perut sebabnya tiba-tiba kayak sakit terus pas tidur itu kayak ada yang mau keluar wah udah disitu saya saya nangis dong saya masih SMP bapak kenapa bapak kenapa nangis-nangis jujur teriak-teriakan ke depan aku tenang apa dateng ke rumah dong sudah anaknya gak usah gak usah udah bapak udah sehatan saya udah tenang dong makanya bapak pas tidur itu ada mukanya pucat meriang sadar itu bener-bener meriang sampai di titik itu pas udah seharian itu meriang dan mama curiga pak kenapa pas mau ditolong mama saya malah digampar langsung tiba-tiba langsung digampar saya juga digampar mohon maaf dia juga waktu kejadian itu ya Quran dilempar oke mohon maaf kayak Quran dilempar mungkin di alam bawah sadar ya Qurannya dilempar disitulah mulai perpecahan antara saya sama bapak saya sama bapak saya disitu saya mulai bapak saya sama bapak saya itu mulai debat berantem awalnya dulu bapak saya sifatnya gak kayak gitu tapi semikian itu tuh kayak sering berantem menyinggalin rumah bahkan sempet nyaris main cewek disitu mulai perpecahan kayak bener-bener udah hampir merusak rumah tangga bapak itu saya cuma bisa nangis 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 bahkan mama sampe ngomong waktu itu posisi mama abis dijambak abis dijambak tuh abis dipukulin kan ditampar gara-gara lah bapak pengkuar malem dia bilang pak jangan gini-gini dari mukanya udah beda ini sininya tuh udah kayak hitam oke udah mulai hitam sininya kan kayak bener-bener kayak bukan dia lah kayak bukan sosoknya beda siapa ini bapak kenapa sih kok giniin mama saya sih kenapa sih ada apaan lu ngasih gua campur lu mana saya ngomong kata wasser ngasih gua campur lu dogi ngasih gua campur lu kurang ajar lu 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 anak cuma diurus lu bajingan lu gitu kan terus saya bener-bener kayak wah kaget sekaligus bener-bener di luar akal pikiran saya kok bisa seorang bapak ngomong gitu ke anaknya bahkan saya disumpahin lu berdua hidup nyusahin gua doang disini disitu saya kaget bener-bener kayak nangis bingung itu jadi satu soalnya posisinya itu saya masih kecil saya masih SMP kelas 3 dan bener-bener baru mau meranjak ke remaja jadi belum tau apa itu perpecahan rumah tangga belum tau karena hidup saya ya alhamdulillah dari pas dia itu bapak normal-normal aja gak pernah kayak gak pernah kasah iya gak pernah kasah paling semara-maranya cuma kayak marah di mulut doang gak pernah main tangan disitulah mulai perpecahan akhirnya itu mama nangis cerita ke budi saya karena pertama rumah budi saya kan belakang kebun itu kan itu ada rumah budi saya dia sering buat cerita sering banget cerita nangis budi saya cuma bisa yaudah sabar Sun kebetulan nama almaru mama saya kan di sunar nih itu udah sabar Sun sabar udah ngadepin ini tapi dia bukan suami saya saya lihat itu bukan suami saya dia kok bisa berani mentahkan bahkan melempar alkohol ke saya dia siapa sampe mama saya tuh ngomong dia siapa berarti sepemikiran sama saya dong dia siapa kayak beda nih beda bener hawanya tuh dirumah selalu panas selalu panas bener-bener baru saya menaik kelas 3 SMP itu udah mulai tuh perpecahan segala macem udah mulai dari berantakan lah ibaratnya udah rumah tangga harus nyaris berantakan pas Idul Fitri tuh saya pulang kampung Idul Fitri mamah saya udah izin nih ke bapak saya pak saya sama si Farhan mau pulang kampung palingnya Idul Fitri cuman seminggu seminggu doang nih gak lebih ya udah bapak bilang kayak selalu-selalu mau pulang saya bilang mamah udah mamah udah udah yuk pulang yuk pesen tiket bis bareng sama om saya yang kerja di kimia pharma kan waktu itu kan ada event pulang kampung bareng sama kimia pharma kan mudik bareng saya pulang kampung tuh saya keponakan saya sama om saya juga tuh bareng-bareng ya kan berangkat awal berangkat mamah udah mamah udah pesen gini nanti kalo mau ketupat sini saya bikin ini dari awal ya sebab kan waktu itu saya berangkat hamil 4 sebelum lebaran kan udah dibikirin ketupat dia bapak pun dulunya kan sering bantu mamah bikin ketupat ya ini gak pernah mau mau bantu bener-bener kayak nganggepnya tuh keluarga tuh musuh bener-bener musuh dan pas malam itu saya belum berangkat saya diketawain samping rumah persis kebon saya diketawain oh dan ketawa ketawa kayak ketawa itu kayak hehehehe mau pulang ya ketawanya begitu saya inget banget dipikiran saya gak pernah saya lupa dan itu jadi hari pertama saya kerasukan oke itu itu pas masih belum baru mau berangkat subuhnya malam itu saya kena kayak gitu bahasa kayak apa mampus lo mampus lo support bukan ini bukan dong beda banget lah ya bukan dong ini bukan ini siapa akhirnya akhirnya dipanggil ustadz dekat rumah disiram air akhirnya keluar dan itu bener-bener ngewujud soalnya dibilang tuh wujud sambil nempok tanah wujud wujud wujudnya keluar empat biji asem merinding ya Allah sejur saya merinding saya merinding sumpah wujud dari kebun muncul itu empat empat sosok dan ini empat sosok yang sering ketelakan di jalan raya depan rumah saya yang sering bikin ketelakan itu rumah saya itu ibaratnya kasaran tuh pertigaan dibilang oh berarti pinggir jalan pinggir jalan raya kan ada pertigaan tuh dan itu jalur utama buat kearah taman mini sama celitan pasar keramat jati ternyata bener pas ditanya-tanya sama ustadznya ini saya juga pernah bikin ketelakaan ngambil korban suaranya bener saya inget banget begitu saya sampai sekarang saya kaget punya suara kayak gini halus banget dia yang bikin ketelakaan selama ini akhirnya timbul fitnah kalau dibilang keluarga saya itu melihara padahal saya sumpah demi Allah saya sekeluarga gak pernah nyentuh gitu kan saya sekeluarga bener-bener sholat saya juga ngaji kan di depan rumah saya ngaji bareng teman-teman saya tuh dan saya sekeluarga gak pernah nyentuh gitu sampai akhirnya pas saya pas idul-idul itu saya berangkat ini posisi saya masih palasnya masih kelingan karena semalamnya abis kayak gitu kejadian kan berangkat lah naik bis pagi-pagi salim nih gak usah salim pengen lu salim berangkat sono yaudah iya pak saya maparan jalan dulu ya tidak sono jalan harusnya ya naik angkot berangkat ke ketemuan di Pasarbo ketemuan di terminal Pasarbo itu di kampung Rambutan ketemuan berangkat dari situ jalan sekitar ya 12 jam lah naik bis karena kan macet juga kan jalan tuh nyampe nyampe di kampung saya kan Purworejo Jawa Tengah saya nyampe di situ dari mulai dari situ bapak saya gak bisa dihubungin gak bisa dihubungin sama sekali gak bisa di SMS gak pernah bales mama saya cuma bisa nangis pas habis itu mamah udah kayak udah mah Aan disini kok ngomong gak usah nangis kita kan tujuan kan liburan mah pulang kampung Aan juga libur sekolah yaudah-udah mama nangis berarti bapak sendirian dirumah ya dirumah sendiri akhirnya udahlah jalanin seminggu itu bapak dihubungin kayak ngucapin sama tadi raya gitu kan ke orang tua kayak apa sih adeknya dari mama saya kan bilang sambil video sambil kayak buka video gue suka nelfon dulu kan jaman nokia kan nelfon bilang katanya ngucapin ke suaminya lah gitu sama idul fitri ya bapak saya bisa nelfon jadi itu mama saya cuma pas idul fitri momen idul fitri harus momen bahagia momen sedih disitu dan di kampung pun ngikut ada satu sosok ngikut dari rumah dan ini sosok yang masukin saya semalam pas belum pulang kampung itu dan saya herannya ini pengganggu bisa-bisanya yang diikutin saya yang kerasukan itu adik saya dua orang tuh adik saya nangis karena di wujudin kamar mandi saya di kampung itu kan masih kayak sumur di kampung itu masih kayak sumur yang ditimba gitu kan di wujudin bener-bener di tembok yang harusnya buat teman mandi tuh dia duduk situ ketawa-tawa bahkan nongolin muka yang kata adik saya bilang itu di belakang ada inian ada ada putih-putih ada inian di itulah Anas takut Anas ga berani Anas Anas ga berani wudu saya kaget ke belakang dong mama ke belakang lari Han kenapa ma ini kayaknya yang semalam masukin kamu deh mau jangan gitu dong saya takut dong saya masih kecil gitu kan diomong gitu kan saya takut saya ngedon juga saya bilang mama jangan ngomong gitu dong ngomong anak kok gitu banget sih kejam banget sih ma itu saya ngambek dong jangan-jangan akhirnya pas gitu mama ngobrol sendiri di dapur ya aduh merinding lagi dia ngga taunya dia malah curhat Amani sosok curhat cerita suruh lu merinding saya kaget dong saya bahkan kalo tidur itu kan ga bisa bareng mama karena tidurnya bareng mama terus saya tiap-tiap tuh ma mama saya kencing juga temenin dulu kan ma temenin ma saya kaget ngomong anak mama saya udah ga ada ngintip lah ke belakang cerita lagi ngobrol sendirian sendirian lagi ngobrol bule saya gini itu mama mama ngobrol sama siapa mana sih mama itu jangan-jangan jangan diini gari-gari akhirnya boleh saya ngobrol nih boleh saya ngobrol dengernya sependengaran dia nih yang masih dia yang masih saya inget ya lo bapak-bapak inget sih saya bilangnya dia ngomong gini ee saya bingung banget sama suami saya kok kayak gitu ya sama suami saya kejam banget sih kenapa suami saya bisa sampe main tangan kayak gitu sih sama anak saya udah dia cerita begitu bener-bener tentang bapak saya tanpa sepengetahuan saya kayak bener-bener dia cerita luasa banget gak ada istilah kayak misalkan kayak keganggu enggak bener-bener anteng sampe jam 3 pagi cerita kalau jam 3 itu dia diri saya buru-buru ke kamar dong sama bole saya buru-buru ke kamar bilang jadi ngomong sama siapa enggak itu temen situ saya udah gak logis karena gak ada temen itu posisi tuh sumur gak ada temen malem-malem orang mana sih yang mau ngobrol nyemenin buat ngobrol situ mulai keanehannya udah mulai gak bener situ tuh dan hampir setiap malem itu sama saya sering ngobrol di disitu sampe seminggu tuh mau setelah mau pulang tuh nanti ikut ya pulang lagi di tempat yang sama ya tempat yang sama itu deket sumur itu ngajak pulang lagi katanya sependengar dari bule bule saya mungkin punya kelebihan juga dia denger gini yaudah saya pulang tapi saya numpang ya di anak kamu nama saya jangan saya aja jangan anak saya yang pernah anak saya masih kecil orang sayangan saya suatunya suatunya kan disitu itu saya pas itu Han masuk kamar Han jangan jangan dengerin bule aja dengerin udah saya masuk kamar sehari sebelum saya pulang kampung tuh ngomong-ngomong gitu udah ikut sedih saya aja walau alam itu saya saya juga ke sini saya berat juga waktu pas pulang tuh sininya berat juga sampai gini-gini mah kok ini Han pugal banget ya dan gak usah takut ya ikut aja pulang yuk pulang pulang lah ke Jakarta naik bis lagi dijemput naik bis lagi sampai ke Jakarta itu Bapak baru bisa telpon malah bukan kita yang telpon malah Bapak yang telpon Bapak yang telpon halo Sumekung di mana lu mau pulang ini pak gak usah pulang ngapain pulang sih lu nanggung 2 minggu sekalian sana saya kan mau pulang akhirnya Nian jauh kamu ngomong Bapak Pak ngosah ngomong lu Bapak kenapa sih pak ya Allah Nian mau pulang sama mama gak usah pulang betah kan lu sana gue sendirian di Idul Fitri sini enak lu betah sana lu anten banget lu gak usah pulang ini lu mau sekalian gue beli baju lagi gak beli baju lagi sana lu tinggal sana sana enggak pak an mau pulang udah tuh akhirnya an matiin buru-buru kan ketimbang tangan panjang kan di bis gak enak juga kalau denger-denger track gitu kalau kan speaker Nokia kan dulu kan kecil kan pakai speaker akhirnya tuh udah langsung buru-buru saya matiin telepon hampir 6 panggilan gak saya angkat menurut saya di bis gak enak dong udah gak usah diangkat kalau bapak aneh pun gak usah diangkat pulang sampai rumah itu jam 4 pagi subuh tuh nyampe rumah nyampe rumah subuh toko-tok toko pintu di emperin saya di depan sampai jam 9 pagi gak dibukain gak dibukain sama sekali pintu karena rumah saya dulu masih pintu depan doang ada pintu belakangnya kan akhirnya ngarepin pintu depannya doang gak mungkin dong saya bobol gitu kan jam 9 pagi dia keluar tanpa mohon off kan saya ngomongin kebijakan doang saya enggak keluar tanpa rasa bersalah buka pintu cetek Pak Pak Ainu Salim udah langsung keluar keluar saya masuk dong saya masuk akhirnya kebetulan bawa bekel kan dari kampung makan dulu dan itu pulang lagi berarti gak Quran ulang lagi untuk kedua kalinya gak usah pulang lu ngapain pulang sih gak usah pulang udah sekalian sono ngapain wah ini Al-Quran lupa lah gua gak peduli lu yang bisa ninggalin gua begitu pak udah izin nih kita saya saya kan udah izin sama parhan gini-gini kan gini-gini nangis gak usah nangis akhirnya nih sosok bapak ngerasa kedorong ini sosok yang ikut sama mama yang dibilang ayo ikut mau dorong mau dorong bapak nih mau sakitin gitu jadi kayak bener-bener kedorong gitu kayak orang keseh kalau keseh orang marah tuh kayak gak usah lu ganggu awal sosok yang ngerasukin saya ini malah jadi dolong mungkin karena mungkin kayak ya saya gak olah-olah saya gak tau mungkin karena emang curhatnya udah panjang di sono kan terus minggu lumayan lama kan sono mungkin udah jadi nyambung jadi deket juga kan dan bapak saya juga bisa-bisa ngeliat lu gak usah ngedorong gua lu oh dia bisa ngeliat itu bapak saya sebelumnya gak pernah bisa ngeliat kayak gini-gitu gak pernah cuman kayak sugesti dong ini bisa-bisanya ngomong lu gak usah ngedorong jadi dia tau ya iya saya bilang siapa yang ngedorong saya gak ngedorong pak lu yang ngedorong saya gak ngedorong saya gak ngedorong sampe mama saya nangis kan udah saya dateng ke rumah Ji ini kenapa Ji isung diapain lagi lu gak usah gua campur lu gue lempar bangku walau-walau ngomong udah situ kan akhirnya udah mulai kayak gitu mama saya di fungsiin dulu sama saya di rumah bodi saya fungsi dulu disitu dua hari bapak saya jemput udah pulang pulang tuh saya berada ke rumah saya mikir gini ma karena mama saya punya riwayat nyakit pusing mulu ya selalu minyak obatnya tuh obat-obat kayak obat-obat keras obat pusing tuh pusingnya tuh kayak menyuruh gitu leher setiap hari begitu dan dia gak bisa capek gak bisa kepikiran dia di rumah bodi ma enjoy-enjoy aja kayak gak ada pikiran apa-apa dan gak pusing gitu pertama kalinya dua hari mama saya gak pusing pulang ke rumah pusing lagi langsung langsung drop badannya panas dari situlah awal mama saya drop disitu awalnya cuma pusing pusing sama paru-paru agak nyesek disitu kaget dong mama gak punya riwayat paru-paru 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 mama nyesek ya paru-paru mama gak bisa nafes kadang akhirnya dia minum lah obat asma soho juga kan sama obat yang ada yang itu semprot saya juga soalnya mama saya itu gak pernah riwayat asma dari dulu paling cuman kayak pusing-pusing iya pusing-pusing kayak gitu dah gak punya riwayat sakit asma ataupun gimana ya sampai akhirnya di sewaktu-waktu itu drop bener-bener gak bisa bangun di bawah rumah sakit babak bilang sakit lo gak rumah sakit berangkat tuh dirawat inap dicik berapa runya basah banjir air semua itu mama saya sontek kayak kaget dong bilang saya tapi gak punya riwayat paru-paru dan babak saya dulu kan ibaratnya gak ngerokok gak ada yang ngerokok terus juga mama saya pun juga gak ngerokokan terus kalau paru-paru paru-paru misalkan kayak kotornya misalkan ada yang ngerokok dan ini kebetulan ya dirumah gak ada yang ngerokok udah akhirnya dibersihin cairannya tuh ditusuk dari samping itu di rumah sakit bersihin cairan itu hampir dua kantong cairan dua kantong di bersihin cairan itu hampir dua kantong penuh nah pasti lega nih udah mulai lega lagi akhirnya dijahit lagi dia pulang ke rumah selama dirawat tuh hampir lima hari empat harian lah dirawat normal lagi nih normal-normal lagi ya cuman ya dengan keadaan keluarga yang begitu yang biasa dibilang setengah utuh babak saya mungkin ya kenal-kenal cewek di kantor bahkan pernah kegep ketahuan di hapenya itu chat SMS-an itu kan masih SMS-an jaman dulu kan ketahuan lah akhirnya tuh nah udah tuh mulai ketahuan dia cecetan sama cewek yang baru dikenal di kantor cecetan ketahuan mama saya marah ini siapa? kamu kok begitu keleponnya? lah bodo amat gue yang ngelakuin ngapa lo? situ pas banget ada bule saya yang saya bilang punya kelebihan ayo dong keluar dong gak usah disitu dong gak usah beraninya dalam kamar situ dong gak usah pakai segala di atas lemari dong keluar sini kamu bisa-bisanya ingin suami dari kakak saya kamu berani kayak gitu ya? udah malah mohon maaf bapak saya ngedorong bule saya jatuh dong ke sofa gini dong posisi jatuh saya bilang mah bapak kok giniin bule sih kenapa? itu suaranya beda lu gak usah ngusik gua bilang lu gak usah ngusik ya gak usah ngusik lu ngusik lu yang bertiga gue abisin itu bukan suara bapak saya pas malam tuh tidur akhirnya bapak tidur gak tau kemana dia keluar keluar rumah dia gak tau gak balik kemana saya tidur nih malamnya saya tidur tiga sosok itu muncul bener-bener mama saya tidur sama bule saya kan di depan tv saya tidur sendiri di kamar ini untuk pertama kali walaupun orang tuanya di teras saya kan tidak berani kan tiga sosok ini muncul kiri depan saya sama kanan kita sebut inisialnya poci mbak kun sama yang merah itu saya lagi tidur saya ngadep ke kiri depan mata saya persis bener-bener tidur begini tidur yang aslinya sendiri jadi rame nampaknya tuh bener-bener di wujudin itu saya posisi masih masih SMP di wujudin begitu panik saya bener-bener panik kejeng itu saya gak bisa ngapa-ngapain ini bukan ketidian kalau ketidian saya gak bisa gerak gak bisa ngomong dong ya bisa saya bisa ngomong ya Allah kok gini sih ya Allah ya Allah udah gak usah takut bersama saya tidur aja anak kecil tidur kalau malam gak baik kalau sendiri saya merem saya merem saya buru saya merem saya buru saya merem yang kuntinya ini saya keselan tuh wah Allah ini nah depan mata saya begini persis tidur begini saya ngadepnya kan ke atas gini tidak saya ke kiri dihinin kan ke atas ditompokin juga kanannya pun dihinin juga pas banget itu kejadiannya pas subuh itu ada yang terlakaan dia habis ketawa-tawa itu gak tau ya habis terlakaan terlihat motor jadi dari bawah dua dari atas dua kecelakaan satu orang anak kecil meninggal habis makan korban pestanya di kamar saya saya yang diwujudin gitu itu saya gak denger kecelakaan malah mama saya sama bule saya itu denger ada suara wah kenceng banget saya gak bangun orang saya lagi fokus di situ kok saya gak ngerti ada apaan bener-bener ini kan kedap suara kan kamar saya bikin kedap suara jadi gak kedengaran suara orang ngomong orang ketabalan gak kedengaran saya kan kalau misalkan denger orang kelas pasti denger dong dari kamar dong karena tinggir jandai persis ini gak dengeran apa kuping saya dibudekin cuma didengarin tidur 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 yang kanan di ngomong tidur 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 yang atas pun juga ikutan udah tidur aja ngapain sih mohon maaf napasnya bau banget napasnya bau banget bener-bener saya tuh saya udah keringetan dingin kaki saya udah pucet muka saya udah pucet saya udah merinding saya tidur merem merem sambil ngomong jangan ganggu dong tolong mama saya di luar sampai saya kalau itu ketawa-tawa soalnya saya bilang mama saya di luar saya takut ngapain takut gak usah takut saya kan disini nemenin bener-bener itu sebab bisa saya bilang itu first time tuh diwujudin begitu wujud pocong tuh gak pendek dia tinggi tinggi kurus dan kakinya tuh pun gak napak kayak gitu itu wujud poci asli itu dia kurus atas kebawah atas kebawah kayak bener-bener kurus itu kakinya bener-bener tulang isinya dan kalau kita takut dia makin tinggi tapi kalau misalkan kita kayak guru sahabat biasanya dia mengecil sendiri itu wujud aslinya kurus dan itu bukanya tuh dan posisinya itu pas banget matanya tuh kayak turun itu Astagfirullahaladzim saya bilang akhirnya saya disitu pas pagi-pagi saya cerita pas banget saya cerita ada yang ngecelakaan jadi tuh dia cerita bahkan jasad anaknya pun masih disitu nunggu ambulan dateng itu istrinya cuma bisa nangis katanya nangis-nangis saya akhirnya berani keluar dong saya belum cerita semalam itu kenapa saya akhirnya cerita keluar depan mata saya itu kaki bapaknya sopek karena keseret aspal jadi bener kelihatan tulangnya kelihatan tulangnya itu dia keseret aspal hampir berapa kilo karena tabrakan yang lebih kenceng atas eh dari atas bawah bawah yang kenceng ditabrak kenceng dua-dua yang satunya nyebur ke gun itu jadi mukanya keseret itu kan dia mukanya mengagok kayak darah gitu lah bago rumah sakit ke rumah sakit kori di Soekanto jelitans itu ada yang dibawa ke pusdikes buat dijahit mukanya karena mukanya sini sopek hidungnya kan jahit lah situasinya dijelasin baru saya cerita ma 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 semal maan didatengin kamu ngomong yang bener demi maan didatengin maan makannya gak bisa denger suara apa-apa maan dari luar bikin dibikin gak bisa denger suara apa-apa ma saya bilang gitu ke mama saya kata mama saya gini emang wujudnya kayak apa tiba-tiba dia ke kamar ngobrol sama yang ini nih nah yang ini emang benci juga manis tiga sosok selain usil juga kiriman hmm kesel dong saya saya juga bule saya denger saya juga kesel tuh sama tiga sosok orang saya baik-baik kok tiba-tiba mereka itu dateng kok kayak dikirim gitu langsung kayak nguasain rumah ini malah rese malah rese disitu dia kan emang penghuni lama kan yang ini kan yang ikut itu penghuni lama nah yang tiga ini kiriman akhirnya disitu mama saya udah gak betah dipanggil lah ustad dipanggil ustad buat ditelusur ini kebun dicari-cari segala macem jadi dibilang itu nyarinya itu pokoknya kan pas malah kalau kasar orang jawa kan satu juru dicari dari situ dicari ditapakin ke tanah supaya ngewujud wujud 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 dan itu banyak banget ada orang yang dateng juga ngeliatin wujud bener-bener tuh wujudnya ada jadi kayak modelnya tuh kayak kalau kita yang bisa ngeliat tuh gak bisa ngeliat gitu angin sekelibet lewat tapi posisinya tuh disininya anget disini dingin di kebun saya dingin dan itu bener-bener disitu dingin banget diwujudin muncul lah di pohon ternyata emang dia tuh selain dia pendatang disitu dia juga numpang di pohon di pohon di pohon meninjau kalau sekarang peninjau lewat banget tuh kan akhirnya tuh dia numpang disitu tinggal disitu ngelakain orang emang tujuannya buat katanya ustadnya ini ada yang nanam tumbal disini itu orang abis dapet kecelakaan empat orang itu kaya tuh orang dapet tumbal begitu satu meninggal dapet dia akhirnya kekayaan disitu dong akhirnya dicari ketemu cabut lah akhirnya ya tali pocong terus isinya kayak apa ya itu mana kayak keris kecil ketemu dicabut dicabut dicabutnya pun ya ustadnya kayak nahan soalnya ya kayak ada yang narik dari bawah juga jangan ditarik ditarik dapet satu nih terus dapet satu dicari lagi ada lagi deket pohon ditaro situ digali dapet lagi nih satu dua tuh akhirnya tuh dua dapet itu situ bener-bener dia tuh kayak marah pohon digoyang itu banyak yang ngeliat digoyang-goyangin pohon goyang-goyangin pohon posisinya itu pohonnya itu goyang kenceng banget dan ngurung-ngurung gitu kan kayak pohon kan kayak sosok-sosok gitu kan sosoknya karena ketakutan jangan dicabut saya mau tinggal di kayak tinggal di mana gitu gak ada lagi ntar sih saya juga disiksa lagi sama pemilik yaudah kalau kamu gak mau disiksa kamu pulang kamu tinggal di mana enggak saya gak mau pulang saya betah disini banyak banget yang bisa saya ajak saya godanya disini lah orang orang bisa-bisanya jalanan lurus katanya ada orang nyebrang siap pertanyaan saya tengah walang siapa yang nyebrang sih ya otomatis kalo misalkan orang nyebrang itu pasti keliatan wujudnya nah mungkin enggak pasti keliatan wujudnya dan ada sis kelamling tuh yang sering buat kayak ngetong-ngetongin gitu kan yang listrik gak mungkin gak keliatan dan abis dicabut gitu akhirnya dibawa dong dibawa lagi dibawa dua dibersihin saya walau alam saya gak tau katanya masih udah ngetanam tapi masih bingung gimbelah mananya karena yang ngetanam yang masih ada tiga biji lagi itu di belakang rumah katanya dicari itu gak ketemu sama sekali gak bisa diteteki sama sekali dibacaan apapun juga gak mempan akhirnya di inisiatif lah pagar gaib disitulah baru pertama kali dibikin pagar gaib sebenernya kan gak dibangun kan disitu dikasih garam setiap pojokan rumah dibacain ini dan ayat kursi bacain doa akhirnya dibangun pagar gaib barang-barang gak terlalu ngeganggu banget di akhirnya ngepatesin lah yaudah setelah kejadian itu ya dibikin nyamannya pun cuma seminggu doang setelahnya setelahnya itu seminggunya pun itu kayak sosoknya itu ngeganggu lagi kan waktu itu kan lagi pemadaman begini kayak pemadaman mati lampu sehari mati lampu itu bener-bener kayak mati lampu total ujung ke ujung gelap tapi lampu jalan yang ujung masih nyala kan ada dua pertigaan kan satu pertigaan yang silahkan itu yang dekat rumah saya satu pertigaan yang ujung yang arah mau ke jandai condit saya nyebrang mau main saya nyebrang mau main ditabrak saya minta mental dong saya dong saya ditabrak bener-bener kenceng banget sampai saya besit sini kan saya nangis dong kenceng banget sakit-sakit gini-gini kan eh haan kenapa ditabrak pada bingung siapa yang nabrak gak ada gak ada yang nabrak makanya orang tetangga saya masih hidup nanya siapa yang nabrak udah ngeliat tapi ngeliat siapa yang nabrak nanya siapa yang nabrak gak tau itu pokoknya saya ditabrak dan saya pas inget kecil itu yang nabrak itu bener-bener keliatan matanya doang putih nabrak kenceng banget itu saya mental ke kanan saya tolongin sama ee budi tetangga saya depan rumah nih yang buka warung ditabrak sama siapa sama saya juga kedepan kan ditabrak siapa gak tau orang matanya doang putih tapi dia naik motor atau naik apa nah itu dia kalau naik motor pasti ada suaranya dong wujudnya paling gak kalau misalkan dia lurus lampu jalanan ujung kan nyala keliatan orangnya dong gak keliatan gak ada tapi menurut pengliatan abang pas nabrak itu dia lagi naik apa maksudnya kayak dibilang naik motor apa gak keliatan gak ada dibilang naik motor enggak dibilang terbang gak juga kayak pokoknya kayak melayang aja gitu kenceng banget saya ketabrak kenceng banget itu saya sampe beset kaki saya kan masih ada bekasnya disini nih mohon maaf ini beset masih ada tuh terus saya sampe bener-bener beset tuh kena saya kaki saya kena besi saya nangis itu karena diobatin selama berapa itu saya gak sekolah dulu kan gak bisa jalan kaki saya kan bener-bener sakit banget disitu akhirnya mulai tuh tetangga pada ngomong ini kayak masih ada yang ngetanem deh coba cari lagi deh akhirnya dipanggil lagi Ustadz berbarengan sama mama saya drop drop lagi untuk kedua kalinya terus saya pas pengen menjelang mau lulus SMP habis saya kelar UN mama saya drop lagi tapi bedanya ini langsung komplikasi empat penyakit gak logis gak disitu walau pikirnya kita nalar penyakit pasti ada awal timbulnya dulu contoh gak usah jauh paru-paru paru-paru pasti ada timbulnya dulu misalnya kayak skoasma atau gimana tiba-tiba entah punya komplikasi muncul dari mulai paru-paru terus sama lambung kepala nih kepala juga kayak bener-bener bisa dibilang kayak divonis kayak modelnya kayak kanker padahal gak punya riwayat kanker loh terakhirnya ini yang keempat ini kayak penggumpalan apa di kaki gitu pengapuran pengapuran gitu mama saya tuh umurnya baru empat puluh berapa gak logisnya kalo empat penyakit itu muncul dan riwayatnya cuman penyakitnya di kepala gak mungkin nyamak mana-mana mungkin ya ya kalo pikiran saya mungkin gara-gara kepikiran mungkin berantem sama bapak kali ya akhirnya dipanggil lah orang pintar itu Ustadz dipanggil situ buat nyari nih yang nanam siapa nyari yang nanam ketahuan satu nih baru satu ya sisa dua lagi dong berarti dong dan dua aranya itu hampir sekarang gak ketahuan dimana belum belum ketemu belum ketemu satu ketahuan nih waktu itu pas sebelum mama saya wafat dibawa kurma sakit ke Sukamto bedanya kok bisa-bisanya di Sukamto itu ditaruh di orang isolasi mama saya itu bener mohon maaf saya gak bisa ngebutin rumah sakit itu bener tijam banget hanya karena apa sih kita pakai BPJS itu dibikin susah dimasukin ruang isolasi udah-bener dipercebut meninggalnya dan bahkan bapak saya itu kayak gak tau kenapa ya abis dikena dibaca doa di Rukiya malamnya itu dia jerit bener jerit kayak jeritan tuh bukan kayak manusia kayak mohon maaf kayak jeritan kayak kayak ngawungan gitu lah di Rukiya bener-bener ngawung dan ngelawan ngelawan pergi lu pergi lu pergi gak akhirnya akhirnya disitu udah tuh mulai kayak bapak saya mulai berpikiran tuh kayak kemana-mana lain-lain gitu kan dicabut lah akhirnya satu ini dicabut nah ternyata yang satu ini yang ngendalik bapak saya ini benda yang paling penting yang selama ini ngendalikin itu satu nancep dan baru dicabut pas bilang mama saya wafat bapak saya cuma bisa nangis nyesel bener-bener yah bener-bener saya juga sempet ngedown juga kan bapak saya disitu akhirnya baru teriak-teriak Isun mana Isun? Isun mana Isun? itu lagi sakit di kamar gini kan yang lagi lemes banget di kamar bawa rumah sakit bawa rumah sakit bapak saya abis duduknya tuh puyeng sebentar dia buru-buru bangkit masih goyang gini badan kan Aji jangan ci lu baru gitu bini gue bawa bini gue bawa bini gue bawa buru bini gue bawa buru bini gue bawa setelah 6 bulan itu baru saya lihat wujud bapak saya yang asli ini bapak saya yang asli begini dia selalu care sama keluarga gak pernah marah ataupun main tangan pun gak pernah paling cuma sekedar marah dia ini baru bapak saya itu bahkan dia meluk saya erat nangis itu meluk saya karena jujur aja masih ada kayak mungkin dia kan menanam bar saya juga kan menanam bar saya dia nangis jadi-jadinya nangis jadi-jadinya bener-bener kayak maafin bapak ya maafin bapak bapak bener-bener salah banget kemarin-bener bapak gak sadar gini-gini kan Udah ci udah-udah bawa bini lu dulu rumah sakit bawa lah akhirnya dibawa ke rumah sakit itu dan itu dimasukin ruang isolasi disitu bener-bener dokter cuma bisa gak tau emang ya mohon maaf dokternya emang sengaja ataupun kayak ngebiarin kematiannya itu pak kita gak bisa nolong nih mohon maaf banget ya paling ditemenin aja bini nya udah akhirnya bapak saya nemenin dok sama saya tuh bapak saya tuh badannya logikanya gini mas badannya awalnya gemuk bapak saya pas habis keluar gitu kurus berarti selama ini dia makan bareng dia keluarin kurus langsung badan bapak saya tuh bapak saya mulai jadi tuh pikiran manusia mulai masuk tuh udah menjadi manusia bener-bener manusia ya mas ya udah mulai kepikiran itu mulai kepikiran bini nya lagi sakit ini dan pas saya dateng mama saya ngomong lu siapa bapak saya dateng gini ini gue haji ini gue haji ini gue haji suami lu gue gak kenal sama lu lu siapa situ mungkin mama saya udah diitamin matanya dan yang sosoknya ini kayak ikut nangis juga itu sebenarnya saya malam-malam itu saya tidur di rumah sakit kan kakak saya dari kampung juga dateng ke rumah ke batuampar ke Jakarta dateng itu bener-bener denger di rumah sakit itu suara nangisnya ikut nangis juga ini wujudnya, sosok ini ikut nangis juga dan mama saya itu ngobrol semalaman di rumah sakit hamil satu sebelum meninggalnya itu, dia ngobrol pas banget itu, pengen dibawa pulang, akhirnya yaudah lah, pasrah, dibawa-bawa akhirnya kerumah, ada ruang isolasi, diurus pesawat, administrasi segala macem dibawa kerumah dibawa kerumah itu akhirnya yaudah, akhirnya dirawat di rumah, kasih obat muntah gak masuk, makanan dikeluarin semua hamil satu itu dia ngobrol sama sosoknya ini dan kali ini, denger semua gak perlu pake bulat saya ini, denger semua semuanya andi, mama andi, andi sun buatin anak lu makan nangis, terakhir kalinya kesian anak kamu dia mau dimasakin tuh masakin aja yuk daripada kamu udahan tapi belum anak kamu belum ngasain, apalagi kan pas anak kamu dateng, kamu gak ngenalin dia kan oh iya, itu anak saya ya saya lupa dia keluar, buka pintu kamar itu masak bener-bener inget semuanya nama kakaknya siapa, nama dia siapa nama saya siapa, suaminya siapa dia inget sih itu itu sehat itu sehat sehari sebelum meninggal akhirnya dia masak masakin ayam sama sambel dan sambel itu sambel kesukaan saya mama gak makan apa enggak, mama gak makan apa-apa udah makanan mama udah makan mama udah kenyang tapi bu juta, pucet dan kata bule saya percaya gak percaya, itu bukan mama itu bukan mama itu bukan mama diambil ahli dikendaliin doang gue ini mama saya bilang gitu masih ngelawan dong saya dong mama, mama makan pelukan mama sih nangis maaf, maaf, maaf saya ngera kebawa suasana itu nangis mama, saya sama mama saya itu pelukan wujudnya ini juga bilang jaga diri baik-baik ya jaga diri baik-baik inget dewasa pilih jalan yang bener jangan macem-macem kalau misalkan ada apa-apa jagain bapak ya titip bapak wah saya itu saya di pluk terakhir kalinya malamnya abis bapak saya sama kakak saya itu bergadang semalam baca niyasin baca niyasin dia tidur bener-bener baca niyasin kelar udah itu tangannya gak gerak wafat dari situ meninggal wujudnya pun nampak bener-bener ngewujud situ yang selama ini ngikutin yang selama ini ngikutin itu wujud ngewujud situ dan bapak sama kakak saya itu kaget kakak saya bisa ngeliat itu kaget bapak juga diwujudnya pertama kali ngeliat gitu itu 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 kan namanya kan ningsi kan itu siapa nih sudah makasih ya udah jagain isu udah bikin naan seneng saya lagi tidur kan saya gak udah tidur rinyak sih itu kan tidur mundur tidur cuman itu bule saya cerita begitu makasih udah jagain naan udah jadi udah bisa bikin dia sehat sehari dan ternyata gini saya baru tau disaat sosok udah sayang sama si deket yang deket ini sama dia dia bakal ngakuin apa aja tanpa perlu iketan kodam atau sebagainya gak perlu karena dia udah saking nyamannya udah sering cerita dan tau penderitaannya nih dia bisa ngewujudin tapi syaratnya itu dia kehilangan semua tenaga dia dia bisa ngendalin tubuhnya tuh selama sehari itu dia bisa tapi dengan syarat saat dia udah keluar wujudnya nampak buat sebentar doang buat ngomong buat ngingetin segala macem abis udah dia sosoknya udah kembali ke alamnya lagi karena energi dia udah abis udah gak bisa buat nampakin lagi dan bule saya tuh cerita begitu saya baru tau selama ini tuh yang ngejagain mama ibaratnya dari awal dan ikut nangis di saat mama drop itu dia dan dia bener bisa dibilang temen tanpa ikatan bisa dibilang gitu kalau kata bule saya tuh temen tanpa ikatan dan wujudnya pun pas abis ngewujud gitu makasih ngilang udah ngilang dan bule saya juga ikutan nangis karena sosoknya dia ngejagain dan pas dia keluar pun awal ketemu itu itu sosoknya kayaknya serem banget pas keluar tuh cantik cantik dia karena dia gak salah masukin orang selama ini dia kan sedikit masukin orang gitu kayak wujudnya maka jadi jelek banget gitu kan dia masukin mama saya ngendaliin saya sehari gitu pas keluar wujudnya cantik bahkan kalau bisa dibilang bapak saya sampai kayak bengong wujudnya cantik banget bukan kayak saya tuh bener-bener kayak wujud cewek bener-bener cewek tapi bedanya ini dunia lain dia bilang makasih jagain ya si Aan sampe tau nama saya saki udah ngikutin udah lama banget itu kan dari sampe pas mulus gitu kan jagain Aan ya kamu suaminya kan Assalamualaikum pertama kali saya baru tau itu nih bule saya cerita itu itu sosoknya itu Assalamualaikum udah pergi gitu aja energinya abis udah ya buyar kemana tau udah udah gak keliatan wujudnya lagi situlah mama saya meninggal mama saya meninggal bener-bener situ ya akhirnya dibawa ke kampung nah dibawa ke kampung itu pas paginya langsung dibawa ke kampung diperangkatin dikuburin lah disana di Jawa Tengah seminggu saya di kampung pulang tuh itu pertama kali saya tinggal berdua-dua itu rumah bener-bener hawanya beda banget dan itulah awal saya dikirim bangkai itu gak belum kelar disitu saya masih dikirim bangkai bangkai kacut cewek sama garam bangkainya bangkai apa nih? bangkai tikus empat selalu selalu itu dari pertama pagi ya abis subuh sore juga itu setiap hari begitu dan bapak saya capek banget dong bersihin dulu dong tiap hari itu jadi pas seminggu itu abis sama saya meninggal saya tinggal di rumah sendirian pertama kali dalam hidup saya tinggal sendirian demi saya tidur sama mama bapak saya masuk malam kerja kan saya tinggal sendiri tapi itu saya merinding mas bener-bener saya merinding tidur sendiri dan pas saya baru tuh ngalamin nama-namanya fenomena poltergeist jadi benda gerak jadi saya abis bikin teh ini saya inget banget pertama kali tidur sendiri saya bikin teh dulu yang biasa mama saya buat tuh saya taruh lah kalau logiknya gini ini kan meja ya meja kan datar gitu saya tahu tengah-tengah jatuh kebawah terus setiap malam itu piring bunyi ada yang pecah dua piring pecah tuh saya udah branding dong ya Allah ini siapa yang kayak gini ya pas banget itu gak taunya kata tetangga saya yang bisa ini pagar kitnya dihapus udah gak ada dan sekarang mulai pada nyerang dendam gada-gada tuh pagar gaib yaudah dari situ akhirnya sadada itu diserang saya tinggal berdua doang kan bapak saya diserang pas tidur sering banget jadi nih wujudnya ini nyamain bau dari almar rumah mohon maaf almar rumah mama saya kan kalau misalkan wujud seringnya kan bawa ketek ya bawa-bawa cewek ketek gitu lah dan itu dia sering wujudin di kamar mandi yang udah jadi gudang kayak sini mau main gak Allah wakbar saya bilang wah itu wujudnya bener-bener almar rumah wujud almar rumah dia pake wujud almar rumah sini mau main gak sini mau main gak terus saya bener-bener lari pintu saya buka saya gak gembuk saya larik budi saya pintu saya gak keonci budi 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 an tinggal sama budi an tinggal sama budi kenapa 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 cerita dulu budi mama di rumah budi hei apaan mama udah meninggal kok di rumah gimana budi ikut an budi yang masuk bener kecil oh iya bener tapi beneran bener budi itu di kamar mandi yang sel jadi gudang itu dia itu dia ngewujud kagetan juga orang-orang lagi mau ngeluarin motor kok nah tujuannya beli motor buat mama saya kan mama saya meninggal kasih buat saya diwarisin lah ke saya buat saya sekolah motor kunci dari awalnya di deket tv kok nyala motor ini udah gak ini gangguannya udah parah nih motor logika gini motor kalo misalkan kunci abis di cekek gitu di cetlek gitu mati dong kuncinya dicabut kok nyala apa gak mungkin dong motor baru turun bit 2014 bisa-bisa sekengin rusak itu gak logis sataran rusak itu motor nyala dan bener-bener tuh banyak buat gangguan disitu sampai pagi ketemu pagi lagi itu saya pikir cuman gangguannya cuman kayak sekali dong dikirimin gitu dikirimin kayak bangke gitu paginya beda lagi bangkenya nih bangke burung bangke burung bedanya tuh ditaruhnya diumpetin jadi di teras satu di sebelah deket apa sih deket mana deket teras saya tuh deket kebun satu sama deket halaman sebelah kiri tuh satu bedanya darahnya sama panjang bedanya ini kayak darah kayak tau kan hewan abis digorok darahnya pasti kemana-mana dong begitu model darahnya jadi kayak manjang iya jadi kayak manjang terus ngelebar malah itu kan bau banget mas sumpah saya bilang sih tuh siapa lagi begini siapa yang gangguin gitu siapa lagi pasti tau pagar gaibnya udah gak ada situ saya panik sejajadinya karena ustadz yang kemarin ngasih pagar gaib ini udah meninggal hmm wah udah situ saya dua-dua panik saling cuman saling ngelamatin doang diri sendiri disitu saya cuman bilang pak gimana ya pak udah 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 sholat 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 pas sholat bapak saya tajud aja tuh motornya nyala sholat tajud emang kuncinya nyantel kuncinya jawabnya udah mati tapi nyala cetek bener-bener suara cetek bapak saya selanjutnya kan kibatnya ga dapet sono motor belakangnya kan supaya nyala pak saya cuman bilang astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim cuman berdoa doang berdoa di ketawain itu suaranya saya kedengeran kenceng banget hehehe gimana gue udah suara-suara nangisan suara ketawa suara orang-orang kayak anak kecil jirit-jirit gitu semua jadi satu di rumah itu bapak saya baca quran quran pun ga mantan disitu karena sosoknya belum terlalu banyak banget bahkan yang di map aja di rumah saya mau blur blur bener-bener ga diliat kan orang kalau google map itu muka orang di blur kan di rumah saya di blur gak tau kesalah google mapnya apa mungkin emang gimana saya gak tau di blur rumah saya misalnya gila ngecek iseng-iseng liat map rumah saya di blur kok rumah saya di blur ini ini saya bingung lihat dari rumah orang-orang juga gak ada yang di blur kok biar itu cuma muka orang doang kan rumah saya di blur ini ada apaan ini di blur sampai pas bahwa kejadian itu hampir selama saya kelas 1 STM sampai saya naik ke kelas 2 itu sering mati kirimin gitu bedanya kalau ini udah belan sampai dalam jadi posisi saya naruh duit bapak saya kan biasanya kalau sebelumnya ngasih duit kan ngasih paling gak 50 ribu buat saya sampe pagi lah buat beli bensin segala macem buat makan logikanya kalau misalkan maling rumah saya di jual bolong duit bapak saya di tas ilang 290 ribu duit saya yang di atas tv itu ilang 50 ribu bapak saya nyuduhnya saya dong pak sumpah demi Aan gak pernah ngambil berani kayak gituan ya gini pak bapak ngeliat gak ada kaki buat misalkan kalau mati lampu depan itu kan ada kelain bayangan dong kalau misalkan saya ngambil ya bapak juga gak ngeliat bayangan bener-bener terduit 250 ribu buat pegangan dia kerja buat saya pegangan sekolah itu bener-bener hari itu saya ngambil ngeliat 2 dan itu akhirnya nyobalah bapak sama saya itu kan pas hari Sabtu itu libur sekolah kan bergadang nih berdua-dua gadang berdua-dua kita nih berdua doang nih lu liat samping gua liat kiri ya udah bener-bener saya berdua bapak saya itu udah bener-bener saling menjaga satu sama lain karena tinggal berdua doang gak di rumah saya sampai bicara-cara kan cuma ada mamah bertiga nih saya bilang gitu kan terus saya mulai ya ngibur diri lah supaya jangan takut banget bapak saya udah akhirnya disitu saling ngibur diri pas malem-malem itu tidur pada teras kan saya tidur teras udah gak tidur tontang miring pecah itu pecahnya jatuh apa bener-bener kayak bukan kalau piring jatuh kan misalkan piring gini miring kalau misalkan kayak pinggir gitu pasti jatuh dong ini piring posisinya datar jatuh tiga piring jatuh perang 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 bapak saya bangun 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 jatuh piring tuh astaghfirullahaladzik terus saya keringetan dong saya bilang saya udah panik situ terus gimana nih pak gimana nih pak aduh ya Allah gimana ini motor nyala dua-duanya beat sama supranya nyala disitu saya udah mikir ini udah di luar ini sih pak ini udah di luar ini saya sih tiba-tiba eh saya ngeliat nih saya sekelebat itu saya ngeliat ada bayangan depan rumah saya habis itu hilang maka kira yaudah saya sholat subuh pas saya buka bangun lagi dan ini lebih banyak lagi bangun apa ini ini tikus burung sama ikan busuk oh lebih banyak banget sih ikan busuk itu taruh di kayak tau kan kaya dus yang kata putih tau pake apa makasih dari rumah itu basi itu basi terus depan bedanya ini ada bunga ada bunga ya ada bunganya juga taburin bunga nah saya bingung gini pagar digembuk loh dan kalaupun ada orang manjat itu depan rumah saya tuh masih agar rame motor lewat pasti ada yang teriak dong maling-maling gitu kan ini gak saya nanya orang tapi gak ada yang liat bahkan budi saya pun yang ibaratnya sering kayak ke pasar tiap malem gak pernah ngeliat ada orang manjat akhirnya ditelusurin nih mulai tuh memanggil yang bener-bener orang diatasnya lagi nih ya nyata waktu dulu tuh memanggil kiprana lewo nyat dulu memanggil kiprana lewo dulu kan dia kan masih main dijak paranormal kan nyata memanggil dia memanggil beliau akhirnya memanggil beliau gak jadi akhirnya dipanggil lah orang yang bener-bener sesabuh betawi disitu buat ngecek nih rumah dateng lah ke rumah dia duduk teras nih sambil minum kopi pokoknya dia itu kopi hitam terus kopi hitam bener kopi pahit terus sama air kelapa hijau taruh tuh di kebon belakang satu di teras satu dateng diiniin udah nah katanya tuh pas dia lagi duduk di itu dia dibikin ngantuk dan orang Peter ini bener-bener tidur langsung dibikin ngantuk tanpa dia sadar dia berusaha buat ngelawan ngantuk gitu kan di teras dia udah menurut kutumin dia biasa di bergadang tapi dia ngantuk hari ini tidur lah di teras di balai gitu kan di balai gitu tidur yaudah itu bener-bener tuh kali ini dia pake kancut kewek kancut kewek bunga bunga orang meninggal Bang Geti Kusuli banyak dan air kelapa yang depan belakang hitam lagi warnanya rubah lagi ya rubah lagi dan itu sama kejadian pas mama saya sakit itu itu hitam dua-duanya dan bener-bener kaget sesuatu rumah itu kaget mas mas pak ini kok malah tidur eh maaf saya dibikin ngantuk pagi ini pak dikaget ini Bang Geti dari mana lagi pak ini makan saya nanya mas mas di depan saya kan tidur dahal sama anak saya udah kira disitu nanya dong bingung juga sama-sama bingung juga nah dia kan posisi kan jaga depan kita tolong kan supaya ngejagain dia juga bingung sambil ini sampai ada simak kewek wanaping itu simak kewek digantung di kan rumah itu kan sekarang pintu saya kan dua tuh bukan satu lagi kan dua gitu agar disangkutin begitu dia keliatan banget bentuk segitiga kayaknya gitu udah akhirnya tuh di diliatin kancur ceweknya ngegantung disitulah sosok yang sama lagi si pocinya ini dateng malem-malem itu jam 3 pagi dia dateng dateng malah wujudnya kan depan sama saya kan ada pengen jamu itu dia di atas bener-bener di atas daun gitu tinggi banget bener-bener tinggi dia turun bilang ke orang mitra ini dia orang mitra ngomong ke saya ngomong ke bapak saya ini katanya gak usah kamu musik keberadaan saya kamu itu gak mempani saya saya kiriman jauh kalau kamu pengen gak diganggu hartanya ini kasih ke dia wah udah disitu bapak saya langsung harta yang mana stafilulazim ini ini saya udah udah pembagian saya ini udah haknya yang ini udah gak ada hak hak lainnya udah dikasih kayak rumah atu-atu udah dibagi-bagi rata semua kan dan udah ada surat tanahnya juga disitu akhirnya saya mulai belajar gitu kan saya jadi ngerti oh berarti pemasalahannya kayak gini saya mulai belajar kan kayak berarti gara-gara warisan ketahuan lah akhirnya siapa yang ngirim rumahnya di Sulawesi dia udah pindahkan itu orang yang jauh yang kirim ketahuan ini orang yang jauh maksudnya kayak namanya orang yang jauh kita kan gak tau kan ditelusuri katanya oh bisa jadi orang jauh itu masih saudara bapak dan dia sakit hati padahal ini tanah yang luas itu udah dia jual duitnya udah yaudah bapak udah ngasih tuh hak dia dijual sekarang jadi minimarket sekarang dijadiin minimarket harusnya udah dong clear dong tetep mau dikuasain lagi sampai mau dihabisin rumah karena saya bilang Astaghfirullahaladzim kok ini pengen dikuasain lagi sampai habis udah akhirnya dihabisin tuh ujung ke ujung dibiarkan dia biar tau mau sampai mana nih kelakuannya ini wujudnya pengen akhirnya pas diwujudin lah rame depan ada kanan ada dikiri ada belakang ada semuanya ngewujud dan minta bagi bagi udah saya minta itu aja bagi nih tanahnya saya bilang bapak saya akhirnya ngomong itu saya bertiga-tiga itu saya emang gak bisa liat wujudnya saya gak punya gua gak punya matematin gak punya orang biasa dan bapak saya ditampakin sama tuh orang pinter saya gak punya lagi ini udah hak saya tolong kamu jangan musik nah ini pojong tambah marah tambah ninggi dia itu bener-bener tuh tiga sosoknya nih poci ini tambah ninggi dan hampir ngelewatin genteng mau dateng mau masuk ke dalam mau masuk ke dalam kayak ayo bagi bagi udah kalau kamu gak mau saya usit bagi maladi aman dilepein bau banget mas mohon maaf kalau orang lepe cuh dilepein gitu dan itu air ludahnya bau banget saya pertama kali tapi saya gak bisa ngeliatin tempatnya cuman bapak saya gini awas gitu saya minggir dong langsung kaget dong kok bau bangke saya kan gak bisa ngeliat apaan sih apa sih ini serang apa saya bingung kan gini kan udah-udahan udah-udahan gak perlu tahu kamu jangan ngelepe begitu dong saya minta baik-baik gini kan kamu jangan ngelepe begitu cuh dilepein lagi itu rumah saya tuh kelengnya bau bangke karena dilepein sama tiga sosok yang gede banget dilepein tuh tergenteng saya tuh dilepein tiga sosok itu sama-sama sama-sama ngelepein bareng-bareng akhirnya saya saya ngalah pergi buddha bapak saya saya pergi buddha bapak saya nih pergi buddha bapak saya keluar dulu buat sementara waktu saya diamanin dulu tinggal akhirnya di tetangga depan akhirnya tinggal tuh di tetangga depan saya tinggal buat tiga hari pas orang tuh sering lalu-lalu sering ngomong kok bobat bangke takutnya bangke orang bener aja itu taunya pas di ada yang nyoba orang main bola anak kecil lempar masuk rumah saya rumah saya tuh makin jadi dong kebunnya dong makin kayak meramat-ramat tanah mana dong bola masuk kok bobat bangke anak kecil pada anak kecil gak apa-apa diwujudin mereka ngeliat juga ngeliat juga orang anak kecil baru SD wajar masih polos-polosnya gitu masih kayak anak kecil kayak masih pada polos gini masih main bola kita diwujudin gak salah apa-apaan nangis kejarep balik ke orang tuanya itu ada ditonggulin pocong kaget orang tuanya dong dimana rumah mana waduh rumahnya si Aji Hiding lagi kan anak apa-apa akhirnya Aji Hiding kan anak Udah Haji Aji Hiding panggil rumahnya Aji Hiding lagi dah main bola aja jangan dekat sini terus sana aja itu saya ngalah saya udah bapa saya tuh hampir berapa seminggu itu saya gak tinggal disitu yang saya aneh, dimana-mana kalau rumah sebulan tanamannya baru ngerambat, ini baru 5 hari udah ngerambat tanaman disitu menurut saya udah gak logis, udah di luar kalau orang mikirnya kayak kok bisa sih orang 5 hari tanaman ngerambat, tanaman apa yang ngerambat dalam waktu 5 hari, cepet, itu gak ada dalam kamus sains pun gak ada, itu 5 hari ngerambat, seinininya lumut, pasti lama dia, lumutnya nyampernya lama ini sudah sampai ke balkon, naik ke balkon itu lumut, lumut banyak banget, udah lebat juga lah, lebat juga, karena saya kaget juga baru 5 hari, kalau orang mikirnya 2-3 minggu baru deh ngerambat, masa iya 5 hari udah ngerambat, jauh banget mas mau sisi gini, misalkan mas nih rumah ini gak ditinggalin nih berapa lama, paling gak sebulan dong, 2 bulan pasti ngerambat, 5 hari cepet tuh maka kan itu kaget juga 5 hari ngerambat berani lah akhirnya mengeraniin pulang disitu akhirnya bawa lah orang jauh buat tungus, ibaratnya diusir seadadanya bener-bener diiniin dirapiin deh rumah deh bener-bener, dirapiin rumah itu karena kejadian berulang terus kan bahkan udah diusir begitu pun mereka termasuk, karena tuh pagi ini anak tuh kayak tipis banget bagi mereka sampai saya kuliah dan bapak saya nikah dulu ketemu lah sama calonnya ketemu sama calonnya lagi nih beliau nikahnya di kampung kan bapak kan, di kampung di Jawa Tengah lagi nikahnya dapet orang Jawa Tengah pas mau di foto itu ngeblur mau pake kamera ISO kayak gini tetep ngeblur istrinya sama istri ibu saya yang baru sama bapak saya itu di foto tuh bahkan saudara saya pun udah ngomong kamera biasa pun udah diatur ISO-nya tuh kamera HP ngeblur mukanya ini kok kita boto bapak kok ngeblur ya siapa yang halangin ya lu gak tau dan feeling saya ini amar rumah saya gak tau dipoto itu dipoto bener-bener selalu akhirnya yaudah udah pada nyerah semua tukang fotografernya kan udah udah pak nanti fotonya saya edit aja deh nanti saya kirim aja sejadinya aja ya saya gak bisa mastiin soalnya ngeblur-blur nih pak pada nyerah semua aduh berat banget di foto kan di foto ngeblur lagi akhirnya pas udah kelar acara baru bagus jadi pas sesi foto dia berdoang nih ngeblur tapi kalau sesi foto yang lain enggak itu kayak siapa lagi yang biasanya dimikir-mikir siapa lagi ngalangin masalahnya setelah abis dianya kayak gitu saya ikut pulang ikut pulang sama bode saya saya tinggal bener-bener sendiri di rumah itu lagi karena bode saya di sono di kampung kan ikut seminggu kan liburan juga kan ada tuh enci saya udah pulang aja yuk ah nggak bisa sekolah udah hampir lima hari kan gak masuk tuh saya tuh papas banget tuh ibaratnya udah mau bilang mau saya ditur ditur ke Jogja Bali kan dari sekarang kan sekolah kan di Sudirman saya kasih di rumah saya pulang saya tinggal di rumah itu sendiri adalah saya bersihin saya berusaha positif thinking tinggal di rumah sendiri bapak di kampung bapak tetap nge-video call saya tuh karena panik saya di rumah sendiri kan saya akhirnya saya rapiin di rumah saya sapu-sapuin saya bersihin segala macem ya udah saya mulai bersihin lagi dan itu saya selamat tinggal sendiri itu seminggu bapak saya bulan maru di kampung saya tinggal sendiri di rumah pocong itu nampakin wujudnya dengan bener-bener gak pake takut bahkan saya saat sholat pun ditampakin depas depas jadah saya tapi alhamdulillahnya itu ya saya ngerasa kayak saya di jagain mama saya jadi pas saya selamat sholat di situ pocong lepe cuh dan itu ditutup saya gak kena lepehannya saya katanya pokoknya saya ngerasa tuh kayak disini saya berat banget ditindiin itu saya dilepehin tapi gak kena orang kalau misalkan katanya kalau katanya air liur pocong itu bisa nyebabin kayak panas kalaupun kayak bekas luka bakar katanya sih gitu ya saya walau-walau belum pernah ngalamin kayak gitu saya dilepehin begitu kan dilepehin cuh begitu bener-bener kayak buah pertama kalinya itu nyium bobangke di kamar itu di kamar bobangke saya berusaha tenang dia baca kursi udah tidurnya tidur tidur bangun pagi sekolah saya lihat bangun berantakan lagi rumah piring pada pecah lagi sampai saya rugi rugi di piring doang saya itu pak bener-bener saya rugi di piring doang ya Allah boleh ganggu jangan piring lagi dong capek banget di piring akhirnya saya piring saya masukin dus saya gak taruh di rak-raknya saya kosongin saya taruh di dus disitu mulai udah gak pernah lagi piring pecah nih udah gak pernah lagi akhirnya saya taruh di dus setiap saya mengakan habis saya cuci saya taruh dus langsung saya tutup rapet-rapet disitulah akhirnya gak pernah piring jatuh lagi saya jalanin itu seminggu bapak saya pulang hamil duanya itu saya seditur bapak saya pulang sama bawa istrinya yang baru ke rumah udah deh mulai kayak hubungannya baik gitu kan gak ada kenal apa-apa saya gak lama tuh berangkatlah seditur ke Bali Jogja semalam sebelum saya berangkat ke Bali Jogja itu sosoknya yang biasa ngikutin nama saya ngomong saya tuh bener-bener ngwujudin tapi bedanya wujudnya beda bukan wujud kayak serem gitu enggak bener-bener waduh cakep cewek disitu saya masih remaja dong saya mikir setan cakep banget ya saya bilang gitu kan saya juga jur bener gak bohong saya berani sumpah ini saya naksir bener-bener saya kaget saya bilang cakep banget wujudnya saya bilang saya temenin ya nanti seminggu mau ya kan mau suditur waduh saya deg-degan juga saya keringetan juga tapi di sisi lain saya keringet di sisi lain saya merasa kayak cakep banget wujudnya saya bilang gitu kan yaudahlah saya kira saya tampakin gitu akhirnya saya ya gak tau tenang aja saya ngikutin nama kamu pulang berangkat lah akhirnya ke suditur diantar saya bapak saya ke sudirman saya berasuditur ke Bali sama Jogja ke Jogja itu saya ya Alhamdulillah nyaman-nyaman aja selama seminggu di sono ibu saya kan lagi ke Jatinegara dulu kan lagi ke rumah neneknya tuh bapak saya jemput saya tuh pas mau pulang di sudirman dia jemput saya awal-awal sih seminggu itu normal-normal aja kayak gak ada kayak kiriman lagi pas saya berdua bapak saya lagi pulang ke rumah ibu saya lagi di luar kan lagi nginep di rumah tantenya kan kakaknya saya pulang sama bapak saya lagi dan lagi ada kacut cewek bunga darah sama bangkir lagi di depan teras lagi teras lagi saya bilang pak ngerasa gak sih pak setiap kita berdua yang ke rumah pasti kok balak banget ya ini ini di sono masih ngirim lagi pak bapak sempet mikir gini kan bapak udah frustasi kirim balik yuk gak gak jangan gitu jangan itu malah sama kayak nambahin dendam lagi begini jangan menambah kesumat tambah parah begini nih akhirnya disitu mulai ada tuh di apa sih dibersihin bangkainya lagi dan bapak ngikutin dengerin cara obongan dari pas dia belajar belajar ngaji gitu katanya kalo dikirim kayak gituan siapin aja bambu muni itu kalo ada wujudnya tepok tepok pake tuh bambu kalo pake daun kelor akhirnya bapak udah nyiapin tuh segala macem tuh bambunya segala macem buat nepok nih wujud nih sosok akhirnya nah gak taunya ini ini bener-bener nih dia tuh pinternya gini kan ada rumah budi saya kan belakang itu kan kebon dia sosoknya ini kayak madera tuh jama kalo di saya itu ada namanya kasusnya tuh color hijau di batu ampar tuh dulu sering banget color hijau dengan gini wanita pas banget ada orang tua saya yang cewek sekarang hidup saya baru itu color hijau loncat itu color hijau loncat dari dari rumah budi saya loncat kegenting saya ini orang emang gak bisa keliatan sama mata biasa tapi pas di dateng ke orang pinter ini keliatan wujudnya pas di tepok bener dia langsung lari ngibit dan itu loncatnya tuh bukan kayak manusia loncatnya genteng-genteng itu selama ini tuh dia yang naruh itu lah pantesan pagar saya gak ada yang hancur yang naruh sosok begitu sosoknya main ilmu hitam dia yang naruh saya bilang oh pantesan selama ini kok pagar saya gak hancur gemboknya rumah saya gak ada yang ngebobol ternyata selama ini dia yang naruh bangke dia yang naruh bangke dan ibu saya pun yang sekarang tuh emang punya sosok ini yang sendiri di tubuhnya itu emang bawaan emang ada kan di kampung itu kan kayak keturunan kan kalau orang kampung itu kan turunan kan turunan kayak sering ada adat gitu kan sosoknya ngikut nah sosok yang biasa sering dateng tuh pada gak berani gue perani jadi bener-bener di luar disaat kita mau keluar jadi tuh dia malah gangguin di jalanan raya lagi yang kenapa sejalan raya jadi ibu-ibu dari pasar eh enggak PPSU PPSU itu kan bawa motor roda 3 itu kejadiannya sore loh itu bukan belum tengah malam masih sore kok bisa doang rumah saya remnya gak blong nabrak pagar saya nih pagar saya kan dari beton gitu kan hancur ditarrak pakai motor roda 3 eh asofiro bro der hancur pagar saya dia ngomongkan pak sumpah pak saya ini bener-bener gak sengaja ini rem saya blong langsung abis di servis motor kok bisa di depan rumah saya blong nabrak pagar hancur pagar saya tabrak PPSU saksinya banyak di sana pada yang liat emang hancur di tabrak pagar saya akhirnya orang kurang datang tanggung jawab dong ditanya pak saya berani sumpah ini saya gak nabrak ini saya gak sengaja nabrak dan ini bener-bener rem saya blong rem saya ngeblong nabrak pagar bapak sampe hancur bapak saya tuh kok marah kan saya gak tau tanggung jawabin saya gak terima alasan apapun itu pak ini berani sumpah saya pak saya gak sengaja orang temen saya api jatuh kok nah temennya itu jatuh kakinya ke lindus temennya itu jatuh kakinya ke lindus ke bannya itu kan akhirnya kakinya patah akhirnya dia pake dia juga ngeliatin juga tuh pakir saya dirapiin orang-orang dirapiin udah tuh sejak itu dirapiin dibenerin lagi sampe bener-bener rapi udah disitu kayak yaudahlah normal lagi gak ada apa-apa lagi pas ibu saya keluar tuh pokoknya setiap ibu saya keluar pasti ada tuh wujud muncul berani masuk saat ibu saya dirumah gak berani masuk makanya sekarang saya bilang ke ibu saya udah dirumah aja gak usah kemana-mana cukup dirumah aja gak usah pergi kemana-mana dah jagain ini rumah nah ibu saya bilang kok kayak gitu sih memang ibu aja mau belanja yaudah tuku tuku aja tukang sayurannya kesini aja datengin jangan ibu yang keluar kalau ibu yang keluar bahaya banget bu tolong akhirnya dari situ ibu saya sering dirumah sering dirumah cuman kebutuhannya kayak tukang sayur sering buat di situ sering buat belanja disitu yaudah tuh akhirnya disitu mulai kayak ibu saya gak pernah keluar lagi akhirnya cuman paling belanja ke pasar pun sahabat-sahabat saya akhirnya sampe nenek saya ibu dari mamanya dari ibu saya sekarang ini kan sakit kena stroke ikut juga ke sini tinggal juga disini sekarang tinggal juga disini itu sampe saya kuliah sutu sosok masih sering gagu dan finalnya itu pas endingnya itu pas saya tuh nyoba datengin jadi kayak dia tuh kayak emang salah satu orang bisa dibilang orang ahlinya inilah ahli buat kayak yang berhubungan sama santet-santet gitu taruh lah situ dia dateng dia ada timnya itu tiga orang dateng kesitu buat diiniin dokumentasiin juga kan rumah saya kebun-kebunan segala macem diiniin dan akhirnya disitu dimodel aku ya jadi tuh setiap ada bangke usahanya jangan dibuang jangan dibuang kalau kita sama lain kita buang justru marah dia tambah sendang kalau dibuang itu merasa kayak oh berarti ini mainan saya kalau makin dibuang makin jadi katanya jangan dibuang berin aja jangan dibuang taruh cukup taruh aja di deket di rapiin aja gitu dibersihin aja darahnya rapiin bangkenya taruh di pinggir gituin aja nanti kalau misalkan mau sampai dia sejauh mana nih sampai sejauh mana akhirnya diiniin ditumpukin lumayan banyak itu bangkenya itu bau dong gitu bangkenya dong udah cukup ya nah akhirnya tuh tim dateng lagi selang dua minggu tuh lumayan banyak bangkenya disitu apa dibacain doa dibakar bangkenya bangkenya dibakar dibacain surat-surat dibacain ayat kursi ketahuan yang ini tuh gak tanya tuh saya gak bisa nyebut nama ya si fulan ini baru abis dibakar gitu dia meninggal sosoknya orang ini meninggal cewek cewek orang jahat oh saudara bisa dibilang kayak dibilang saudara bukan dibilang putus saudara pun bisa dibilang kayak ya gak juga tapi ini orang jahat udah bikin mama saya begitu ngirimin hal-hal begitu juga saya bilang ini orang jahat tapi setelah abis dibakar itu masalahnya logikanya gini itu dibakarnya itu malam-malam pas dibakar ada yang teriak ada yang teriak kesakitan itu sampe jerit-jerit tolong tolong bener-bener teriak ah gitu kayak panas gitu kepanasan udah akhirnya di pas di cek di rumah saya tuh di gudangnya itu ada semacam iketan kayak buat pocong itu di gudangnya talinya itu saya kaget soalnya ini bawa batinnya bawa banget apa sih namanya kayak formalin bukan formalin apa namanya yang iya kayak buat pengawet namanya apa balsam iya kayak formalin gitu ya formalin gitu kecil tuh pas dicek gitu dari gudang pengawetnya tuh baunya tuh nyentrik banget dicium pas dicek di bawah-bawah kayu gitu jadi udah berumpuran darah itu di iketannya itu udah berumpuran darah diambil diambil dibawa keluar selama ini pak yang kenapa dia walaupun dipasangin pengaruh berani masuk karena ada induknya ada dan mungkin ini bisa dibilang kayak mungkin waktu itu ada ya bapak waktu masih jaman-jaman masih kayak kisi gitu mungkin dia rampas sadar ngelakuin itu dan gak tau saya ngelakuin kapan ya ditanya dong bapak dulu pernah ngelakuin ini gak pak saya sumpah mas saya ngebantan pak bapak ikut gak dulu bapak kan pernah kayak masukin gitu kan bapak ngelakuin tanpa sadar kali saya gituin dong wah itu kalau itu bapak gak tau deh itu deh yaudah tuh akhirnya diiniin pas dibuka itu tulang tulang kayak modelnya kayak tulang bisa dibilang tulang tulang ayam diiket pake perban pake tali pocong gitu dan darahnya ini gak ngering bener-bener kayak darah-darah lepek gitu dari-darah kayak bener-bener baru baru gitu iya padahal itu udah lama piling saya itu udah lama soalnya gak mungkin dong ibaratnya kalau misalkan baru siapa gitu kan ya kalau misalkan yang ngasih tuh orang yang iseng itu yang ngirim bangke doang kan gak sampai berani gitu kok makanya berani masuk saat ibu saya lagi keluar udah akhirnya sekatuh ketahuan kan ketahuan di gudang pasnya kok berani masuk ada induknya di dalam dan wujudnya kalau di induknya dipas diwujudin itu gede badannya gede berbulu bulunya tuh dari kaki bawah sampai atas itu bener-bener bulu gak ada keliatan daging bener-bener bulu gede terus bisa dibilang antara perujutan antara si wawo sama si kulana iya bisa dibilang gitu kulana gede rambutnya gondrung panjang nah kenapa bisa pada bilang itu wawo soalnya giginya panjang ada taringnya ada taringnya panjang nah di bilang gini jadi tuh bertiga itu saya bapak saya sama tuh orangnya orang yang ngambil itu denger saya denger dia ngomong samar-samar karena saya biasa doang gak bisa dibukain mata batik itu segala macem saya cuma bisa denger doang denger itu pun suara kecil banget nah padahal ini wujudnya depan mata yang saya tangkep itu bapak saya ngobrol kenapa kok kamu mau dikirim saya dibayar pakai tumbal jadi saya mau ngacauin keluarga kamu saya bilang ini gara-gara harta bisa sampai sekejam ini sama saudara dan yaudah setelah itu habis diambil akhirnya udah disitu alhamdulillah sekarang keluarga udah tenang udah gak ada kayak dateng lagi tuh akhirnya tuh wujudnya ini diusirnya ini dengan cara ditempel kayak kertas kertas susan arab itu di wujudnya tuh tapi saya liat lebar mata disini ditempel udah-bener nempel itu ngelayang mudah-mudah ngelayang mudah-mudah ngelayang tuh ditempel dua biji akhirnya udah tuh sosok pergi gitu aja kayak kebakar dan bau angusnya pun kecium kayak bau manusia kebakar bulunya tuh angus udah yaudah akhirnya pas setelah itu alhamdulillah dah kan tanaman pun yang bisa ngerambat tuh udah gak ngerambat akhirnya cukup dihabis-habisin dong diiniin yaudah sampai sekarang akhirnya dibangun ruko sebelah rumah dirapiin udah akhirnya sekarang sebelah jadi ruko bapak juga kan udah pensiun udah pensiun akhirnya dia ngebangun ruko buat dikontrakin tuh di sekitaran batu hampar bangun ruko udah alhamdulillah dari semenjak kejadian itu menurut saya buat pribadi saya pesen boleh ya buat semuanya yang punya saudara ataupun yang lain minta tolong banget kalau bisa ada sesuatu yang ngeganjel diantara saudara itu diomongin dirembukin baik-baik jangan pernah pakai cara begitu soalnya saya yang ngalamin tuh pahit banget sekeluarga semoga ya apa yang saya ceritain ini bisa jadi pembelajaran buat semuanya dan bisa ke depannya itu jadi musyawarah buat sama saudara jangan pernah di saat kalian kesel itu ngededam buat ngirim ke semuanya mungkin pas udah dikirim apa tadi yang ditempelin itu baru tuh semuanya udah udah rata udah hilang semuanya dan udah gak ada lagi sampai yang ketanam itu yang belum ketahuan itu udah hilang semua tapi yang ditanam itu berarti belum kecabut semua aslinya ya setiap satu tapi udah dimatiin oke jadi kayak induknya dicabut udah gak bakal pengaruh lagi karena induknya dalam selama induknya di dalam dia bakal terus-terusan nyambungnya ke induknya yang dalam kalau induknya di udah dimatiin udah itu gak bakal berasa lagi gak bakal pengaruhnya lagi pengaruhnya bakal gede nah tadi kan ada yang sosok ini nih yang nongol pas abang tidur yang masih kocong ini yang putih merah ya iya putih merah itu nah itu berarti emang murni dikirim sama si beliau itu ya iya murni murni banget dikirim karena sebelumnya itu sosoknya itu diberaninya di luar semenjak dibilang ayo yaudah masuk dan informasi kalau dia yang ngirim itu dari mana dari ini orang yang terakhir yang yang nempelin tadi oh dia yang ngomong sebelumnya itu kan pada gak tau siapa yang ini cuma bilangnya orang jauh nah pas yang terakhir ini tau induknya dimana baru itu induknya ngomong namanya si fulan saya bilangnya si fulan beliau ini masih satu saudara sama bapak saya tapi dia gak terima karena merasa tanahnya masih kurang akhirnya dikirim lagi induknya tetep dikit jadi dia gak tau caranya dengan apa dibikin darah segera terus itu darah gak pernah kering darah segera terus gak tau pake apa darah segera terus udah gitu doang sih keloidannya dan bahkan yang ngobatin di rumah abang ini gak cuma satu ya iya bener banget bener banget karena emang susah susah banget dan yang kan yang pernah orang biasanya yang meninggal tuh nah itu mohon maaf itu meninggalnya karena abis ngembatin dari keluarga oh gak dia emang sakit emang sakit emang sakit bener berarti gak ada ini ya nilai itu emang gak ditembus emang dia normal sakit sakit normal karena udah faktor tua doang faktor umur dan berarti sekarang kalau bapaknya kan masih ada sekarang tuh ada ini lagi kayak masih ada sisa-sisa efeknya atau apa mungkin efeknya itu di pas dibangun ruko dibangun ruko tuh kadang bapak kan sering tidur di ruko sekarang nih di ruko yang baru dibangun itu kan kadang sering kayak ada nipuk cuman ya bapak anggapnya bodo amat yang penting udah gak ganggu keluarga lagi jadi ibu mau keluar kemana aja juga tetap aja nah alhamdulillah yang ngelindungi sosok yang ngikutin ibu ibu yang sekarang ini dia ngelindungi satu rumah karena ibu yang buat ngelindungi di rumah jadi kasarnya bukan kayak kita percaya sama hal yang gitu bukan hal yang mistis tapi kayak hanya karena keturunan adat di kampung akhirnya dipercaya buat lindungi di rumah udah itu alhamdulillah sampai sekarang sih paling iseng dan alhamdulillah di batu hampar ini udah jarak terkelakangan karena benar-benar dibersihin serata-ratanya itu pasti bangkanya dibakar tuh habis semua itu suara teriak suara nangis suara ini itu nyampur semua benar-benar bersih dan alhamdulillah paling yang terkelakangan paling gara-gara tikin gara-gara habis hujan gitu doang selebihnya terkelakan yang abnormal kayak orang nyebrang udah gak ada ini kan tadi kan sempat ibunya udah alhamdulillah meninggal ya nah pas ibunya meninggal si yang ngirim ini dateng gak sih ke rumah enggak 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 dateng ke rumah oke berarti kayak keciri banget ya iya gak dateng ke rumah dan benar-benar gak pernah dateng pas lebaran pun gak pernah dateng gak hari dulu pun tapi ada komunikasi enggak komunikasi terakhir dulu doang itu pas saya SD terakhir komunikasi ngomongin masalah tanah tanah itu saya ambil ya udah gitu doang saya dengernya sedengar itu doang tanah ngurusin tanah doang selebihnya udah gak pernah silaturami dan dia pindah jauh udah itu doang kayak tau gak pernah tuh kayak silaturami gak pernah sama sekali emang benar-benar kejam juga sih baru tau kabarnya meninggal baru tau kabarnya tapi udah meninggal udah meninggal orangnya mungkin karena kalau saya bisa bilang boleh ngedek mungkin ilmu nya udah luntur kali kasarnya gitu udah benar-benar luntur kali ini aja oke oke sekian nih cerita dari bang Farhan untuk malam kali ini bagaimana pendapat kalian tulis di kolom komentar dan gue mau ngecapin terima kasih banyak buat bang Farhan udah bercerita di kisah tengah malam dan saya turut berduka cerita ya bang ya ya sama-sama karena ibunya sudah tiada yaudah oke gue mau ngingetin lagi nih bagi kalian yang pengen bercerita juga seperti bang Farhan bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini oke gitu aja gue Fiko pamit undur diri dan bang Farhan pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati